Bubit, saat hamil kok perutnya sering sakit sih? Ini bahaya gak ya? Jangan-jangan janinku ada masalah nih Halo, selamat datang di Kriwi Life Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwi Hari ini kita akan ngobrolin soal nyari perut yang dialami saat hamil Ada beberapa jenis nyari perut yang sering dialami ibu saat hamil Dan sebenarnya tidak semuanya itu merupakan tanda-tanda keguguran Jadi silahkan disimak baik-baik Mana tahu ada salah satu yang sedang dialami oleh ibu Yang pertama adalah perutnya terasa begah atau penuh gitu ya Jadi kadang-kadang ketika kita hamil tuh pokoknya perutnya tuh gak enak lah bubit Kayak kembung-kembung gimana gitu Nah ini ibu disebabkan karena saat kita hamil itu ada hormon relaksan Atau hormon progesteron ya Yang dia itu membuat pencernaan kita tuh melambat Ini sebenarnya tujuannya tuh baik Supaya ketika kita makan nutrisinya bisa diserap secara perlahan-lahan oleh usus Tetapi ini akan menyebabkan karena pencernaan kita melambat Akhirnya jadi perut kita tuh jadi begah penuh gas gitu loh Apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang membergas Kayak misalnya Apa itu? Kol Atau makanan-makanan yang bersantan gitu ya Nah itu bisa menyebabkan perut kita tuh semakin gak enak Pada beberapa ibu ada juga Yang karena pencernaannya melambat Akhirnya asam lambungnya jadi mudah naik Sehingga ibu bisa mengalami heart pain Atau rasa panas gitu ya Menjala dari perut Naik ke rongga dada gitu Jadi dadanya tuh kayak panas Bahkan sampai ada yang ketenggoroan Tenggoroannya terasa panas Nah itu semuanya disebabkan karena pencernaan kita itu melambat Biasanya hal ini akan meningkat resikonya Dialami oleh mereka yang memang punya riwayat emah Jadi kalau ibu-ibu merasa kok perutnya begah Atau mungkin ada rasa panas di dadanya di tenggoroan Silahkan periksa ke dokter Hindari makanan yang memicu itu Misalnya makanan yang pedas Kemudian terlalu berminyak Terlalu banyak rempah-rempahnya gitu ya Usahakan banyak minum air putih Terus jangan juga makan yang kecut-kecut gitu Kalau pengen makan yang buah Ya usahakan buahnya itu manis Bukan malah kita makan lotisan yang kecut Terus pedas gitu sambungnya Nanti itu akan semakin memperparahat penya Dan silahkan periksa ke dokter Biasanya dokter akan kasih open Untuk membantu Supaya ini gak terlalu naik nih asam lambungnya Dan jadi lebih nyaman Yang kedua perutnya gak enak Penuh karena sembelit Jadi susah buang air besar Akibatnya kayaknya penuh Pengen pup tapi gak bisa gitu ya Nah ini biasanya juga disebabkan Karena tadi ada hormon relaksan Yang menyebabkan pencernaan kita melambat Jadi solusinya adalah Silahkan ibu-ibu Berbanyak konsumsi serat Sayuran, buah Banyak minum air putih Kemudian berolahraga Supaya metabolisme kita itu Tetap lebih lancar gitu ya Pencernaannya juga jadi lebih lancar Sehingga BAB-nya juga jadi lebih lancar Kalau misalnya dirasa Sembelnya ini sangat mengganggu Sampai menyebabkan buah sir atau BAB-nya berdarah Tentu saja ibu-ibu silahkan periksa Yang selanjutnya adalah kontraksi dini Jadi bisa juga disebabkan karena kontraksi dini nih Perut yang kurang nyaman Biasanya hal ini ada beberapa pemacunnya Misalnya ibu terlalu kelelahan Ibu kekurangan cairan atau dehidrasi Ibu melakukan hubungan intim Dengan pasangan Rangsangan berlebih di payudara Misalnya ketika ibu membersihkan payudara Nah itu bisa menyebabkan kontraksi dini Kalau kontraksi dini ini terjadi Misalnya terjadi di trimester 1 atau di trimester 2 Silahkan ibu-ibu untuk bed rest Menghindari aktivitas yang berat Berbanyak minum Hindari melakukan hubungan seksual terlebih dahulu Dan periksa ke dokter Karena kita tuh belum boleh kontraksi bu Kalau misalnya belum 37 minggu Maksudnya disini adalah Kontraksi yang teratur ya Dan tidak berhenti Walaupun misalnya kita istirahat Tetap dia tetap kontraksi 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 Makin lama makin sering Nah itu tidak boleh gitu Jadi silahkan kalau mengalami kontraksi Apalagi di trimester 1 dan 2 Itu silahkan periksa ke dokter Yang selanjutnya ada kontraksi palsu Atau brekten his Nah kalau kontraksi palsu atau brekten his ini Biasanya dialami di trimester 3 Berbeda dengan tadi kontraksi dini Kontraksi brekten his ini memang kayak kontraksi yang Dibuat oleh Tuhan Kayak kulon-won latihan Ini besok kontraksi pas percayaan kayak gini Jadi kadang-kadang si brekten his ini Tidak muncul gara-gara ibunya Soalnya saya melakukan hubungan seksual Atau karena terlalu capek Itu enggak Misalnya ibu duduk aja gini Tiba-tiba bisa tuh mengalami kontraksi palsu Atau brekten his Perbedaannya apa dengan kontraksi asli Aku sudah pernah bikin videonya disini Tapi yang jelas kalau brekten his itu Dia makin lama makin hilang bu Kalau kontraksi asli makin lama makin teratur Biasanya brekten his ini sering dialami pada trimester 3 Jadi kalau misalnya trimester 3 kok kadang-kadang kenceng Nah itu berarti kontraksi palsu Yang harus dilakukan hampir sama disini Dengan kontraksi dini Jadi ibu bisa tiduran, rebahan, meditasi, mandi, makan, minum gitu Karena memang kadang-kadang dibicu juga Kayak misalnya kalau misalnya kita lapor atau haus Itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan brekten his Brekten his ini sebenarnya tidak berbahaya Tetapi sekali lagi kita tuh tidak boleh mengalami kontraksi yang teratur dan adekuat Sebelum berusia 37 minggu Jadi kalau misalnya mengalami kontraksi yang Kok makin lama makin sering ya Kok makin lama durasinya makin lama ya Padahal usia kehamilannya belum 37 minggu Silahkan ibu-ibu periksa ke dokter Yang selanjutnya adalah nyari perut bawah Nah kalau nyari perut bawah ini Kadang-kadang disebabkan karena ada otot disitu Yang menopang rahim kita Kan rahim kita tuh ceritanya makin gede Makin gede, makin berat ya bu Nah kadang-kadang si ototnya yang menopang itu jadi melewap gitu Jadi melehoy Apalagi ditambah saat kita hamil ada si hormon relaksan Yang menyebabkan supaya kalau kita rahimnya membesar Itu jadi tidak terlalu sakit Sehingga akhirnya ada si hormon relaksan Tapi hormon relaksan ini malah jadi bikin ototnya itu mudah melewap bu Nah karena mudah melewap ini tadi Sehingga kadang menyebabkan nyari pada area perut bawah Oleh karena itu Ibu-ibu silahkan beristirahat Kalau misalnya ada nyari perut bawah Dan pas nggak nyari Silahkan untuk melakukan olahraga yang bisa membantu untuk menguatkan otot Biasanya prenatal yoga atau senam hamil Itu bisa membantu untuk menguatkan otot Boleh juga untuk melakukan stretching Nah selain hal-hal yang tadi aku sebutkan Ada juga penyebab nyari perut yang memang disebabkan karena komplikasi pada masa kehamilan Jadi ini masuk kategori yang bahaya dan sebaiknya langsung periksa Misalnya tanda-tanda keguguran Biasanya nyari perut yang merupakan tanda-tanda keguguran Itu akan ditandai dengan nyarinya sangat berlebihan Kemudian ada pengeluaran dari vagina Entah itu hanya flek atau darah gitu ya Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengalami flek atau darah Dimana usia kehamilannya itu belum 37 minggu Sebaiknya segera periksa Yang kedua disebabkan karena ISK atau infeksi saluran kencing Nah ini biasanya sering mengalami Kalau misalnya ibu-ibu jembungnya kurang bersih Airnya kurang bersih Atau sering menahan kencing Biasanya ini ditandai dengan nyari perut Nyarinya perut bagian bawah Dan juga ketika pipis itu ada rasa nyerinya Nah ibu juga harus periksa Kemudian ada juga karena solusio placenta Atau placentanya itu lepas Nah kalau ini biasanya disertai dengan rasa nyeri yang sangat hebat Dan ada perdaraan yang keluar dari vagina Jadi tentu saja ibu harus periksa ya Lalu ada kehamilan di luar kandungan Atau kehamilan ektopik Jadi ini perutnya terasa sangat nyeri Tandanya kalau di PPT itu positif Tapi ketika di USG ternyata hamilnya bukan di dalam rahim Jadi di luar kandungan gitu Nah ini juga bisa menyebabkan rasa nyeri dan biasanya akan dilakukan tindakan medis Lalu yang terakhir adalah karena preeklampsia atau keracunan dalam kehamilan Ini juga bisa menyebabkan perutnya itu terasa nyeri Ada kontraksi dan biasanya kalau preeklampsia ditandai dengan tensi ibu tinggi Protein urinnya kalau diperiksa positif Nah karena kita tuh gak bisa mendiagnosa diri sendiri gitu Jadi kita kan juga kadang-kadang gak tau apakah ini kontraksi palsu atau kontraksi dingin Apakah ini nyeri perut biasa atau yang merupakan tanda bahaya Jadi aku saranin memang kalau ibu-ibu mengalami nyeri perut saat kehamilan Itu sebaiknya periksa ke dokter atau bidan Kemudian dipakai istirahat atau bed rest gitu Sehingga nanti bisa diketahui nih Apa sih sebabnya? Kemudian bisa mendapatkan pengobatan yang tepat Jangan sampai menyesal karena terlambat ya ibu-ibu Jadi lebih baik kita periksa terus dibilang Oh gak apa-apa ini cuma kontraksi palsu Daripada kita terlambat periksa dan ternyata itu adalah ancaman keguguran Nah semoga ibu-ibu semua sehat selalu Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye